Intro Di poin kedua saya mau bahas tentang bagaimana kita membangun reputasi yang baik Tindakan kita bicara lebih keras Be the man of your words Jadilah orang yang menghidupi apa yang kamu katakan Reputasi adalah buah hidup kita Tuwayan dari taburan kita Kita akan dibilang mata keranjang Kalau kita suka ganti-ganti pasangan Kita akan dibilang si pelit kalau kita terlalu ngirit Kita akan dibilang si sombong kalau kita selalu ngomong hal-hal yang tinggi dan membangga-banggakan diri sendiri Reputasi adalah buah atau hasil dari kehidupan kita sendiri 2 Karintus 2 ayat 14 bilang begini Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana Satu hal yang saya percaya dari kekristenan adalah Kekristenan itu bukan agama, tapi bicara soal gaya hidup kita Kekristenan adalah sebuah budaya kehidupan yang menyerupai Kristus Arti Kristen diambil dari bahasa aslinya Kristos yang artinya the image of Christ Kekristenan bukan agama yang harus disebarkan Tapi merupakan suatu budaya hidup, nilai hidup yang harus dibagikan Bahwa dengan melihat hidup kita saja, orang bisa mengenal kita adalah orang-orang percaya Dikatakan dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana Saya pernah memberikan ilustrasi dari ayat ini Produk pemutih wajah tidak akan laku kalau tidak bisa membuktikan kasiatnya Kita nggak mungkin jualan obat diet kalau kita sendiri nggak langsing Kalau hari ini dengan bobot tubuh seperti ini, lalu suatu hari nanti saya ciut 20 kilo Saya jamin orang akan tanya, minum apa sih? Seringkali kita bangga-banggain obatnya, tapi kita nggak bisa buktiin kasiatnya Banyak kali kita pengen orang ikut agama kita, tapi kita nggak bisa buktiin gaya hidupnya Taukah anda bahwa tindakan kita bicara lebih keras? Saya ngomong sama koordinator saya di sekolah berasrama bahwa satu tindakan bicara lebih banyak daripada seribu perkataan Saya percaya bahwa karakter seseorang itu lebih penting daripada penampilan dan kekayaannya Ada yang pernah berkata, karisma will bring you to the top, but character will maintain you on the top Amsal 28 ad 6 berkata begini Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya Kepercayaan itu dibangun dari 3K Yang pertama karakter, yang kedua karya, yang ketiga komitmen atau konsistensi Kalo kita pengen dipercaya sama orang, kita nggak boleh sombong, kita harus jujur, kita harus pegang perkataan kita Kita akan dipercaya orang lewat karya-karya kita yang nyata, nggak asal ngomong aja Dan yang ketiga, orang akan percaya sama kita kalo kita tuh punya komitmen, punya konsistensi Satu hari saya beli buah dari seorang pedagang buah Pada awalnya yang dikirim adalah buah-buah yang bagus sekali Tapi kemudian, satu hari buah yang sampai itu kurang baik Pesanannya sama, tapi yang diantar kurang baik Tapi luar biasanya dari pedagang buah ini Dia bilang gini sama saya Bu Henny, saya minta maaf kalo buahnya tidak sebaik sebelumnya Saya akan antarkan gantinya sebagai bonus karena barang itu kurang baik Sebenernya, saya tau kalo dia lakukan itu, dia akan rugi Karena untung dari penjualan barang sebelumnya, harus dia pakai buat mengganti barang yang baru untuk saya Banyak orang Kristen nggak ngerti bahwa mungkin kamu harus rugi untuk bisa dipercaya orang Seringkali orang nggak mau rugi, tapi Philonton berkata tadi Orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, itu yang boleh datang kepada Tuhan Kita harus belajar jadi orang yang memegang perkataan Kita harus bisa dipercaya sebagai orang percaya Banyak kali orang Kristen nggak dipercaya Why? Karena orang nggak peduli sama agama kita Orang mau lihat hidup kita